Berkas perkara mafia tanah dugaan pemalsuan AJB yang melibatkan ASN telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bangket. AJB dimaksud bernomor 231 Garis Mirik 2019, tanggal 11 Februari 2019 atas tanah seluas 2.676 meter persegi, Blok 001 yang dimiliki Apipah, 53 tahun warga Kampung Keramat berlokasi di Desa Sindang Hela, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Kapolda Banten Irjen Rudi Herianto melalui di Reskrimum Polda Banten, Kombes Poh Marti Soni mengatakan terdapat tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yakni JS 46 tahun yang merupakan ASN Staff Ekban Kecamatan Pabuaran, SD 49 tahun yang merupakan pemberi belangko AJB sekaligus pembeli, dan LJ 61 tahun yang mengaku sebagai ahli waris. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Poh Edi Sumardi mengatakan, tersangka yang sebelumnya dijerat dengan pasal berbeda. Tersangka SJ dijerat pasal 263 ayat 1 dan atau pasal 264 ayat 1 KUHP. Tersangka SD dijerat pasal 263 ayat 2 dan atau 264 ayat 2 KUHP. Sedangkan LJ dijerat pasal 263 KUHP, CO, pasal 55 KUHP dan terancam pidana penjara selama 6 tahun. Polda Banten serius untuk menangani kasus mafia tanah atau pelanggaran terhadap pemasuan tanah. Terima kasih telah menonton!